Intro Oke Siki Jadi 16 km itu bolak balik Maksudnya sekali balikan jadi 32 km atau? 16 16 itu apa? 16 kg Bolak balik? Berarti 8 kg 8 kg Iya Sekilonya berapa ya itu? Hei hei Weh Emang bawah? Sekilonya berapa? Sekilonya capek Jalan tuh sekilo aja capek Iya Bukan daging ya kilonya ya Tapi bener kamu Kenapa melakukan itu? Betul karena untuk membantu orang tua Iya Cuma sempet dilihatkan pengen lulus gitu Bantu orang tua juga Pas kejadian itu kamu beneran mau pingsan? Iya Mau pingsan Iya Karena banyak yang ngomong juga Biasalah netizen ya Lu kali netizen lu Ya kan kita semua netizen Ada yang ngomong gini ada yang ngomong katanya Apalagi itu konten doang Betul buat konten doang Iya sampe kurus begitu dia kamu liat gitu Bukan ya? Bukan Jadi yang ngerekam itu kamu gak kena sama sekali dan lain-lain Engga Juga saya nge-nge aja di video ini Saking puyengnya Saking puyengnya Saking puyengnya Emang gak makan? Sampai kurus loh Traktir dong Traktir Lah lu juga ngajak dong ke rojo sambal harusnya Oke terima kasih Dapat poin Dapat poin Dapat poin Hanya ke saya lagi gitu Oh nenek ngasih uang jajah Iya 10 ribu Iya Tapi kamu gak mau ngeluarin uang tersebut Gak apa-apa jalan kaki juga Uang ini kasih ke ibu Iya Emang ibu gak kerja sama sekali? Saya ngurus bapaknya sama adeknya Iya Tadinya kita kan dagang ikan hias Bapaknya sembari Apa namanya Sembari dagang ntar Sebentar terus saya lagi Iya Terus kenapa gak berlanjut? Ikan hiasnya ya collab Banyak masalah lagi Oke Hanya tidak ada pemasukan sama sekali Sebentar Kamu temen-temen lainnya Kalo ke sekolah pake apa biasanya? Motor Motor Keman katanya ada mau ngasih motor ke kamu Kenapa kamu tolak? Ya Maaf Gak Maksudnya saya gak nerima gitu Kenapa? Percaya mengemis Saya gak mau Oh Berasa dikasihkan 16 kasihan gitu ya Iya Tapi akhirnya ada yang ngasih sepeda ya Kamu terima ya? Iya Kenapa motor gak diterima Tapi sepeda yang diterima? Iya Karena Sehat juga kan sepeda Emang murah juga Oke Kalo aku jadi kamu Apa? Kalo aku jadi kamu sepedanya aku ambil Aku jual Apa-apa yang dijual? Kamu ambil yang sepeda Karena sepeda bisa sambil berolahraga Iya Kan kalo motor bisa sambil ngejek tau Iya Ya karena belum punya sim Oh iya Belum punya sim Iya Iya juga 16 tahun Emang Ipan Hakim sim nembak nih 15 tahun Iya Sim Aku sim Nembak Eh ditolak I love you Enggak aku gak suka kakaknya gini Surat izin mengumut Ma ngamudi Lu surat izin mencintai Iya bener Ibu Tapi ibu Ini kan sekarang Sekarang Ini Vicky viral tuh Mbak Lian Tadi pengong Apa? Gue baru ketemu lo lagi Oh ii panik dari tadi Enggak kalo ketemu dia aja Jadi kayak ibu-ibu Gini 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 Mau nanya Mau nanya Ini Mbak Lian ngomongin kata sedih Ibu tau ini Vicky sekarang kan viral Dengan kisahnya tersebut Dan ibu tidak tau Selama ini ternyata Vicky itu seperti ini Apa yang mau ibu sampaikan ke anak Saya sebenernya sebagai orang tua Bangga punya anak seperti ini Bangga Iya Dia tekernya kuat gitu Dia emang harus lulus Mau bekerja Berbantu orang tua Saya Anak jaman sekarang Mana ada sih yang mau Kayak gini Adeknya aja Belum tentu juga mau Seperti dia Tapi dia emang Anaknya dari dulu Gak pernah ngebantah Apa yang saya suruh Dia gak pernah ngebantah orang tua Saya juga kaget viral gitu Kita juga orang tua di rumah sempet stres Kok begini gitu Apalagi Sadara saya bilang Banyak gunjingan tetangga Seperti ini Seperti ini Kita sebenernya stres gitu Digunjingkan apa Iya Apa katanya Begini Punya kontrakan 4 pintu lah Ya katanya kan punya kontrakan Iya Iya Katanya sebetulnya Enggak Enggak Selesalah banget Enggak sesuai Enggak sesuai Emang dulu Kita Waktu bapaknya setruk SD Bapaknya coba bangkit Dagang ikan Pas ikan name Ya Alhamdulillah Kita bisa ini bisa itu Gitu maksudnya Iya Tapi ya itu Berjuang Berjuang Bukan berarti harus nunggu miskin dulu Iya Jiwa juang itu harus dimiliki oleh semua orang di kondisi apapun Walaupun ibu ternyata ada pemasukan di kontrakan Mungkin tidak cukup Tapi anaknya justru Tapi kenyataannya itu kontrakan bukan kita yang punya Ternyata bukan Dulu itu neneknya itu udah dibagi-bagi maksudnya udah jatah adenya udah dibagi semuanya Itu kita punya satu pintu itu dulu buat dagang ikan hias Nah pas kemarin emang ekonomi lagi parah Yang ikan hias itu kita perkecil kita jadi dua Emang kita kontrakin tapi kita perjanjian sama yang ngontrak Saya ngambil dua tahun itu buat bangun dulu Jadi kita paling ada sisanya sedikit itu buat Intinya apa yang ada tidak cukup untuk menjalani hidup ini Iya itu keuntungan Saya punya anak empat Empat Vicky anak pertama Oke Nih sampaikan sesuatu ke Vicky Ya makasih Ya Mama Vicky Mama bangga punya anak seperti Vicky Sebagai orang tua Mama Papa Berterima kasih dan bersyukur sama Allah Dikasih anak baik Mengomongkan dia Sukses kedepannya Amin Itu sifatnya jangan pernah berubah gitu Ya Ya Udah belum kembang sama anak saya Ini bikin yang nonton terus tertampar nih Banyak dengan fasilitas banyak Tapi dengan banyak alasan justru tidak hadir ke sekolah Justru berfoya-foya Banyak anak-anak yang lain justru berjuangnya tuh ganda Berjuang pendidikan, berjuang untuk keluarga dan banyak pengorbanannya Ya Vicky makasih ya Sudah jadi inspirasi ya Ini ada Vicky Apa nangis loh Kenapa 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 sih pok Lo Keinjek sendiri Ini berharu Ini berharu Tapi ini pas banget loh Papa Mendingin siapin seragam Apa? Ini udah ada wanitanya Ada laki-lakinya Ada orang tuanya Iya Gimana kalau kita jodohkan saja Oh kita pakai kapelan ya Yang satu hobi berjalan Yang satu hobi berlari Yang satu Bener Tapi Melihat ini Luar biasa ya Luar biasa banget Aku juga Sebagai seseorang yang Bener-bener Punya Apa ya istilahnya pendidikan itu penting ya nak ya Karena dulu juga ayah saya juga Berubah begitu kehidupannya dengan sekolah Jadi buat Vicky Pokoknya tetap semangat Konsisten dan percaya bahwa semua kerja keras Niat yang baik itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik Insya Allah nanti bisa berhasil Jadi orang Bisa membantu kedua orang tua Ya Pokoknya Vicky harus selalu semangat Insya Allah pasti Kedepannya nanti jadi orang sukses Akan ada satu titik terang Amin Yang akan membawa kebahagiaan Tidak hanya buat Vicky Tapi keluarga besarnya Pokoknya jangan menangkutkan Jangan menangkutkan Luar biasa ya teh Keren tepuk tandong buat Vicky ini Amin Vicky masih Ini gak sih masih parkir gak sih sama joki game gitu Ini siapa sih nanya-nanya Ada joki game Emang eh parkir mah kan kita tau ya Kok joki game tuh gimana sih Joki game? Ah dia gak tau joki game Kamu kamu tau? Tau Apa gimana? Joki game tuh misalnya mobile legend ya Ya Itu apa mobile legend Kan harus naik ranking Misalnya gue nih Aduh kan gak ada waktu gue Lu naikin dong ranking gue dong Nanti dia dibayar Yang main Yang ingin naik Baru gue nanti bisa Bisa main onlinenya tuh Bisa sama orang-orang yang jago juga gitu Tapi emang gitu Biasanya Eh 50 ribu ya Ini ya Gitu lumayan juga Dikasih berapa kamu biasanya Vicky? Ya 50 ribu 50 ribu Sekali main Ya sampe menang Eh lu menangin ya Misalnya 5 kali menang Ya kan harusnya terus 50 ribu Ini kalo lu 5 kali menang Gue kasih 100 atau 200 ribu ya Ya main aja terus Nah kalo kalo kalah gimana? 50 ribu gak jadi dia yang ngasih 50 ke dia? Dia kesono gitu Nih siapa sih dia tadi nanya lu? Adeknya 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 Dia tergantung tergantung kita negonya Oh gitu Udah nanya blepota lu gituin lagi Gak maksudnya Tergantung negonya Tapi katanya semua uang itu untuk ibu Iya Dikasih ke saya Kalo dari joki game bisa dapet berapa Vicky? Ya 50 bisa lebih 100 ya Biasanya main game nya bukan mobile legend doang Hah? Ya apa aja Bisa apa aja Ternyata games itu emang bisa jadi profesi juga sampai sekarang ya? Bisa Misalnya mainnya bergrup nih Gue tuh grupnya ber 4 ke 5 ya Misalnya gue Alia Irfan sama si Alfa Kan kurang satu nih Enggak aku gue gak bisa gak bisa main game Gak bisa nya main apa? Gak bisa main game Ya main hati biasanya Campai Bisa sama orang lagi kurang Aduh kurang nih Epo disi pik Eh pik main dia Harus menang ya Lu kalo menang nanti gue Gitu biasanya Sekarang game udah bisa gitu Tapi kan kamu tuh masih muda ya Kalo respon orang-orang tuh kan bisa bermacam-macam Termasuk mungkin teman-teman kamu yang seumuran Yang ada yang gengsi yang Gengsi yang tinggi dan lain-lain Kisah hidup kamu kan sekarang orang sudah pada tau Reaksi mereka gimana? Kalo temen kaget sih Kalo yang lain kalo orang biasa Kurang tau sih Nah kalo temen-temen Selain kaget Jadi Kamu ternyata giti ya giti Emang gitu ya ngomongnya? Iya kalo jadi temennya dia giti Gitu Gak ada sih Gak ada ya? Gak ada ya? Justru mensupport ya semuanya ya? Iya Iya Bu Bersyukur tuh punya anak seperti ini Pejuang Untuk hidupnya Dan untuk keluarga ibu ya Kampung tangan dong buat bikin nih Mau kuliah apa sih Cici? Duh Abis ini mau kuliah apa rencananya? IT Oh IT OPAAA IT Kan kamu lulus 5 kasih satu lagi dia Betul Bisa gitu ya? Bukan beda Majernya Oh iya ibu juga Kamu jadi apa? Jadi programmer gitu atau gimana? Ya Prosesnya semuanya Oh semuanya Oke ini kan mau lulus SMA kan? Iya Sudah ada proses untuk memilih perguruan tinggi dan lain-lain kesiapannya? Siapan Gak disukur Kemaren Wakil wali kota Tangsel Oh Sempat berkunjung ke rumah Dia menawarkan beasiswa ke Vicky Wow Bener Mudah-mudahan terwujudnya Amin Makasih lho pak Wapun belum terbukti Tapi mudah-mudahan itu bener-bener bisa dimuktiin ya Amin Emang tinggal dimana sih? Saya di Ciputat Tangsel Oh Ciputat Makanya Tangsel yang dateng Iya itu dia Makanya Lebih tepatnya gitu Kira aku tuh dimana gitu Di daerah gitu ya Deket-deket sini Iya tapi jauh dia Ciputatnya Sama kan jalan kakinya Tapi deket Rojo Sambul loh Ini siapa sih datanya Gue udah 2 poin Siap Dia promosi lho terus Masih Lho 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 Berarti dia tuh Apa sih menjawab tantangan dalam kehidupan Fi Lu katanya kenapa ada yang nantang juga ya? Iya Bener Selain si Desta nantangin gue main tenis Nanti gue akan main tenis lagi bulan Juni ya Awan Desta Oke Yang mau nantangin gue Main Comberan Kenapa? Ngobak dong Ngobak dong Ngobak dong Ngobak dong Main Drum Siapa? Gak ada ya Lu mau video call? Iya Gak usah di ladenin lah Fi Kau ada yang nantang gitu Fi Gak gue ladenin Aku tuh takut tuh kamu kenapa nak Kamu gak Kamu gak usah takut Takut kenapa nampang Ingat nih Bung Jatuh dari kuda Hah? Ini ya bener ya Bener gak sih ini? Bukan 0877 Nih Nah ini nih Nih Nah itu Video Maaf ya Dia keterlaluan abisnya nantang-nantang Siapa sih? Sayang maaf ya Sayang yang mana? Bduanya Pakai itu dong A Klippon Diangkat Oh gue tepeng aja diangkat Diangkat Oke Mike Diangkat Yang itu bukan Iya bener Angkat dong Angkat dong Nih 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 Wah perempuan Fi Gak kok Eh emang mau nantangin rapi apa Kamu Nantangin apa sih A Ini viral banget Dia jago main drum PNS yang jago banget main drum Oh mau nantangin apa Pak Rapi Hei Mainkan nih Bung Kalian buat kita yuk Ya Aku Aku Ya dulu waktu Bu Jangan Aku suka main cewek Sekarang aku main drum Ayo kita Sekarang juga Mas Jangan mah gapapa main sama cewek Daripada Ya iya 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 emang Tanya emang udah dimana Tanyain 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 udah dimana Emang itu dia menantangin Dimana Jol lagi dimana Bentar Bentar Eh itu dikira Bentar masuk Bentar Bentar nih Gue masuk nih Gue masuk nih Oke gue tunggu Ayo ayo Gue tunggu Udah 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 Then Just Kita akan terjadi pertarungan Kemana temen temen tetap disini Warior magas Terima kasih telah menonton